Para pelari dalam Elite Race Borobudur Marathon 2022 Powered by Bang Jateng siap secara fisik dan mental untuk bertarung menjadi yang tercepat dalam ajang lomba lari pada Sabtu 12 November 2022. Secara bertahap, sebanyak 37 atlet berdatangan di Magelang. Mereka menjalani tes antigen, mengambil respet dan mulai berlatih ringan. Salah satu atlet yang akan berpartisipasi dalam Elite Race Borobudur Marathon 2022 adalah Hendro Yap, yang juga peraih medali emas 20 km jalan cepat pada SEA Games Vietnam 2019. Ini kita kan harus mempersiapkan dari latihan, terus juga mental, segala macam. Persiapannya sih memang masih setengah-setengah, karena ini dua kita baru dapat di tangan itu kurang setiap bulan ya. Yang pastinya nggak akan bisa maksimal juga. Saya akan berusaha dengan maksimal bagaimana bisa merusakan lomba ini dengan memiliki aksel terbaik. Pastinya saya ngejar di endurance, jadi kayak kilometernya, volume per minggunya, gitu-gitu sih. Jadi kayak pesiapan kali ini paling jauh pun saya baru lari sekitar 28 kilo. Jadi ini event keempat saya maraton. Sementara itu sejumlah pelari mengakui kondisi cuaca belakangan sempat mengganggu persiapan menghadapi Borobudur Marathon. Meraih fisik prima menjelang ajang lomba jadi tantangan. Terus kemarin sebelum datang ke sini, karena lagi pancar pergantian dari kemarau ke hujan, agak ada sedikit ragam. Jadi pasti kita pengen tampilkan yang terbaik, cuma kita juga tidak menepis bahwa ada kendala-kendala di persiapan yang mungkin bisa jadi faktor di luar latihan yang bisa menghalangi hasil. Tapi yang pasti kita sebagai atlet yang diundang oleh Borobudur Marathon ingin menampilkan yang terbaik. Untuk persiapan Borobudur tahun ini, yang penting finish strong aja sih mas. Kalau nanti dapat juara ya bonus lah. Tantangan kemarin sih mas, sempat agak panas dingin masuk keminin, tapi sekarang untung udah hapit, udah sehat lagi. Terkait kesehatan, meskipun tidak ada sistem gelembung atau bubble, seperti penyelenggaraan Borobudur Marathon saat pandemi COVID-19, yakni tahun 2020 dan 2021, pihak penyelenggara tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Para pelari elit menginap di satu lokasi yang sama dengan pembatasan interaksi. Jadi kalau di elit sama yang telur, memang kita menerapkan sudah booster, terus yang kedua mereka juga tes antigen juga, harapannya melindungi mereka. Dan memang selama ada di karantina atau ada di pusat lokasi sini, memang interaksi-nya kita badasin juga. Dan memang progresnya wajib. Minimal pemakaian masker itu, sehingga memang wajib itu dan nanti baru dilepas saat lari. Setelah lari pun juga wajib menggunakan masker juga. Begitu juga untuk yang bangsi hati-hati, para peserta juga wajib untuk booster tiga kali, terus habis itu juga memang nanti harus tes klik di petulih lindungi juga, sehingga memang itu menjadi salah satu cara kita untuk menampak penubaran COVID-19. Terima kasih telah menonton!